Intro Salam Bapak Ibu, Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Saudara Kita sering mendengar pertanyaan Mengapa orang jahat hidupnya justru semakin jaya? Saudara, sejak zaman dulu hingga kini Kita disuguhkan pemandangan yang kontras Penipu, penindas, pencuri dan orang-orang culas Hidupnya berkecukupan bahkan kekayaan mereka berlebihan Sebaliknya orang yang jujur, orang yang takut akan Allah Justru hidupnya sengsara Nah hal ini menjadi pergumulan iman Sejak zaman perjanjian lama hingga saat ini Saudara, dalam hal ini pemasmur pun bingung Saya akan bertanya mengapa Allah berdiam diri ketika kejahatan meningkat Saudara bisa periksa itu di dalam masmur Pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 Dalam pemandangan pemasmur Perbuatan-perbuatan orang jahat tidak akan berhasil Seandainya Allah mengawasi dan segera menghukum mereka Tetapi sebaliknya Kejahatan mereka seolah tidak terlihat oleh Allah Seolah Allah acu tak acu hingga kejahatan itu makin meningkat Namun saudara, di dalam kebingungannya Pemasmur memohon campur tangan Allah Untuk mengatasi kejahatan yang kian meraja lela itu Pemasmur tidak frustasi karena keadaan yang terjadi Tapi dia menyadari kelemahan dan kekurangannya Bahwa ia tidak akan bisa merubah keadaan menjadi lebih baik Tanpa campur tangan Allah Karena itu saudara mari kita melihat Dan kita membaca beberapa ayat kunci Dalam masmur pasalnya yang ke-10 ini Kalau kita mulai dengan ayatnya yang ke-12 Dikatakan begini Di ayatnya yang ke-12 Ayatnya yang ke-12 Pemasmur kata begini Bangkitlah Tuhan Ya Allah ulurkanlah tanganmu Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas Sedara ini suatu keyakinan iman dari pemasmur Bahwa Allah tidak berdiam diri Dan bahwa Allah akan bertindak Menentang orang-orang jahat Atau orang-orang fasik Bahwa pemerintahan Allah yang penuh keadilan dan kasih Akan ditegakkan di tengah-tengah dunia ini Dan di ayat 13 Dia katakan Mengapa orang fasik menista Allah Sambil berkata dalam hatinya Engkau tidak menuntut Sedara pemasmur memohon Agar Allah bertindak Serta menghukum orang-orang jahat Yang mengejek dan mengkina Kuasa dan kemuliaan Allah Agar mereka menyadari Bahwa Allah tidak berdiam diri Di atas kelakuan jahat mereka Nah pemasmur juga yakin Bahwa Allah melihat kejahatan orang fasik Dan penindasan yang diderita oleh orang-orang lemah Hingga ia memohon Agar Allah membela perkara orang-orang lemah tersebut Kesengsaraan umat Allah akan menjadi dasar tindakan Allah Terhadap mereka yang jahat Di ayat 14 dikatakan begini Engkau memang melihatnya Sebab engkau lah yang melihat Kesusahan dan sakit hati Supaya engkau mengambilnya Kedalam tanganmu sendiri Kepadamu lah orang lemah Menyerahkan diri Untuk anak yatim Engkau menjadi penolong Sedara Kemudian Di ayat 15 Pemasmur berkata begini Patahkanlah lengan orang fasik Dan orang jahat Tuntutlah kefasikannya Sampai engkau tidak menemuinya lagi Sedara Pemasmur menghimbau Agar Allah Menghukum orang fasik Dan melakukan Penghukuman Bagi orang-orang yang jahat Agar kedamaian Dan sukacita Memenuhi bumi Sedara-sodari yang terkasih Dalam Yesus Kristus Sahabat Galilea yang Saya kasihi Di dalam Yesus Kristus Sampai saat ini Kejahatan Semakin merajalela Orang-orang fasik Bermunculan Dan menindas Kaum lemah Dan umat Allah Dalam kenyataannya Keadilan Dikalahkan oleh Ketidakadilan Kejujuran Dikalahkan Oleh ragam Penipuan Kasih Dikalahkan Oleh kebencian Dan amarah Dalam kehidupan ini Sedara Seolah tidak ada tempat Bagi orang yang jujur Dan Orang yang takut Akan Allah Jika mereka Tidak mengikuti Arus zaman Maka hidupnya Akan Terlempar Kedalam Jurang Kesengsaraan Benarkah demikian? Benarkah Allah Membiarkan orang fasik Dan Kelakuannya yang Jahat Bertindak Semena-mena Dimanakah Allah Ketika kejahatan itu Semakin meningkat? Saya percaya Allah Bukan Allah Yang mati Atau Allah Yang berdiam Diri melihat Kejahatan Meraja Lela Dia adalah Allah Yang hidup Dan Allah Yang bertindak Menentang Segala bentuk Kejahatan Allah berada Di sekitar kita Saudara Dan memakai kita Baik secara langsung Ataupun tidak langsung Sebagai alatnya Untuk Menegakkan Keadilan Dan kasihnya Di muka bumi Sebagai umat Allah Kita terpanggil Untuk membawa Keadilan Kedamaian Dan Sukacita di bumi Yang kita Diamin Kita berperang Melawan segala Bentuk Kefasikan Dan kejahatan Di muka bumi Sebagai Alat Allah Tentu kita Dipakai Untuk Menunjukkan Kuasa Dan Kemuliaannya Dan tugas Yang kita Emban itu Sangat berat Bahkan mungkin Kita Menganggap Kita tidak Berdaya Namun Saudara Alat kita Yang hidup itu Akan menolong Dan meneguhkan Kita Kita harus Yakin Dan percaya Sama seperti Pemasmur Yang meyakini Bahwa Allah Adalah Raja Di ayat 16 Dia berkata begini Tuhan adalah Raja Untuk seterusnya Dan selamanya Bangsa-bangsa Lenyap Dari Tanahnya Jadi Pemasmur Percaya Bahwa Allah Adalah Raja Yang berkuasa Dan sanggup Menegakkan Keadilannya Kita juga Harus menyadari Bahwa Tanpa Campur Tangan Allah Mustahil Kita bisa Tapi Dengan Campur Tangan Allah Kita Pasti Bisa Melakukannya Amin Karena itu Tetaplah Berdoa Agar Allah Tetap Memakai Saudara Dan saya Menjadi Alatnya Sebab Banyak Sekali Umat Allah Yang Tadinya Dipakai Sebagai Alatnya Justru Berbalik Menjadi Alat Dunia Tuhan Yesus Memberkati Mari kita Berdoa Terima kasih Tuhan Kami diingatkan Bahwa Engkau Memakai kami Menjadi Alatmu Untuk Menegakkan Keadilan Dan Kedamaian Di bumi Dimana Kami tinggal Tolonglah kami Ruh Kudus Dan terus Engkau Memakai kami Dengan Kuasa Dan Pengurapan Dari Engkau Sendiri Di dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Tuhan Tuhan Terima kasih.